Pemirsa Jemaah Haji Indonesia mulai berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf di Arafah yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji jatuh pada Sabtu 15 Juni 2024. Seluruh Jemaah Haji Indonesia secara bergantian mulai bertolak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sejak pukul 6 pagi waktu Arafah Saudi, Jemaah Haji dimobilisasi dari hotel tempat mereka menginap dengan bus yang telah disiapkan. Wukuf di Arafah yang menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini jatuh pada Sabtu 15 Juni 2024. Di Arafah, Jemaah Haji Indonesia ditempatkan di 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab. Di prediksi pada saat puncak haji 2024, cuaca bisa mencapai 48 derajat Celcius. Para jemaah diimbau untuk menjaga kondisi fisik dan selalu berkoordinasi dengan petugas haji.